Meningkatnya permintaan rental mobil pada akhir tahun 2021 lalu, ditambah kelonggaran mobilitas masyarakat saat ini membuat jasa sewa mobil di pati mulai ramai. Salah satunya di rental mobil CV Putrajaya, di mana setelah ramai permintaan jasa sewa mobil berbagai tipe, kini Putrajaya rental mulai membuka jasa sewa motor sebulan terakhir. Mulai dari Rp60.000, masyarakat yang membutuhkan transportasi di area pati kota bisa terbantu dengan menyewa kendaraan tak hanya mobil namun juga motor. Salah satu pelanggan, Anitya, mengaku terbantu akan penyediaan jasa rental mobil. Selain untuk menunjang kebutuhan mobilitas yang tinggi ke Semarang, penggunaan jasa rental mobil juga efektif untuk digunakan bepergian bersama keluarga, tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Mau jalan-jalan ke Semarang aja. Bila udah, terus di sini juga ini, taat protes juga, mobilnya juga seterahnya bersih, nyaman. Saya nyata-nyata di sini. Sementara itu, owner rental mobil CV Putrajaya, Agus Susanto mengungkapkan, hadirnya jasa sewa motor ini bakal membantu kebutuhan masyarakat. Terutama, bagi dokter muda, mahasiswa magang, ASN, hingga tamu hotel di wilayah pati. Kalau dampak positif, setelah ada loggarnya PPKM ini, Alhamdulillah mulai ada kenaikan sekitar 85 persen. Jadi kalau dulu, harian itu mobil kita hanya keluar 1 atau 2 waktu posisi PPKM, sekarang Alhamdulillah sudah mencapai 15 unit, 20 unit. Dengan melampirkan persyaratan foto KTP, beserta SIM dan membayar uang muka 50 persen, pelanggan sudah bisa menyewa unit kendaraan roda 2. Sedangkan untuk menyewa mobil, pelanggan wajib melampirkan foto KTP beserta tim dan meninggalkan motor beserta STNK, juga membayar uang muka 50 persen. Tim Liputan, Cahaya TV Tim Liputan, Cahaya TV